selamat menikmati yang pertama yaitu perairan lempik perairan menggenang atau lempik adalah suatu bentuk ekosistem perairan yang didalamnya aliran atau arut air tidak menggunakan kanan penting selanjutnya yaitu proses geomorikologi perairan lempik proses geomorikologi perairan lempik ada empat yang pertama yaitu geomorikologi salah satu contohnya yaitu danau tektonik adalah danau yang terjadi akibat adanya peristiwa tektonik seperti gempa akibat gempa terjadi proses patahan atau fall pada permukaan tanah permukaan tanah yang mengalami patah pengerosotan atau amres dan menjadi cekung selanjutnya bagian yang cekung karena amres terisi air dan terbentuk lahir tanah contohnya danau poso danatang dan danau yang kedua yaitu geomorikologi waduk waduk adalah kolam besar tanpa peningkangan air kegiatan untuk bergadai kebutuhan waduk dapat terjadi secara alami maupun dibuat manusia waduk buatan dibangun dengan cara menbuat gendongan lalu dialir air sampai waduk tersebut penuh yang ketiga yaitu geomorikologi rawa rawa ada dua yang pertama rawa danau area rawa yang terjadi disebabkan pengaruh aktivitas danau saat musim hujan biasanya air yang menggunai danau akan meluat dan menjadi air penerawa namun pada musim kemarau air danau akan sehingga rawa juga biasanya terim yang kedua yaitu rawa payau adalah rawa yang ada di luar sungai dengan keadaannya disengaruhi oleh pasang surut air laut air dari rawa payau berasal dari luapan air sungai yang tergagung dengan air pasang surut laut rawa jenis ini tersebut banyak ditemui rumputan dan pohon yang tahan air misalnya kayu uin bakau dan lain sebagainya dan yang terakhir yaitu geomorfologi kolam geomorfologi kolam ini ada dua yang pertama kolam terbentuk secara tidak tengaja pada umumnya terjadi karena kegiatan yang menyebabkan adanya cekungan di suatu tempat pada musim hujan akan terisi air sehingga masyarakat memang saatannya untuk menyerah ikan yang kedua yaitu kolam terbentuk secara sengaja pada dasarnya selam sengaja ini dibuat untuk menyerah ikan yang jenisnya bervariasi tergantung luas lahan kolam mulai dari satu kolam sampai dengan satu limis kolam selanjutnya yaitu proses hidrologi perairan mentis secara garis besar proses hidrologi adalah saat dimana seluruh air yang ada di permukaan bumi akan menguat seluruh air yang menguat ke atmosfer atau ke angkasa ini kemudian berubah menjadi awan di langit setelahnya air yang telah berubah menjadi awan akan berubah lagi ke dalam bentuk yang lain yaitu bentuk air bentuk air ini kemudian akan turun ke dunia dalam bentuk hujan atau dalam bentuk es yang kita ketahui sebagai cajun setelah hujan turun air kemudian akan masuk ke dalam teritori atau celah pada tanah dengan arah gerak horizontal dan sertifat air tersebut kemudian akan kembali ke aliran permukaan yang akan mengalir hingga kembali ke pinggang sampai mana mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati